Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Mempercepat Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Progres pengerjaan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sudah mencapai sekitar 10 persen lebih tinggi dibanding perencanaan target yaitu 8 persen, ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Iwan mengatakan, setidaknya sekitar 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi Persil 104 dengan luas 10,6 hektare dan 105 dengan luas 9,1 hektare kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Selain pengerjaan fisik pembangunan Rumah Tapak saat ini juga sudah dilakukan persemayan tumbuhan-tumbuhan yang nantinya akan ditanam di area komplek Rumah Tapak Jabatan Menteri seperti Anggrek Hitam, pohon ketapang, pohon jambu dan lain-lain di area pembibitan, nursery, yang ada sudah disiapkan di KIP IKN. Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adikarya, Persero, TBK Kerjasama Operasi, KSO, dengan PT Ciria Jasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodia Karya, Persero, PT Indah Karya, Persero, PT Surya Perkasaraya KSO. Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan Persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi Rumah Tapak, Fasilitas Umum dan Sosial Kawasan Pekerjaan Infrastruktur Kawasan dan Pekerjaan Furnitur. Lebih lanjut, Iwan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe yakni tipe daun selope dan tipe up selope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1000 meter persegi. Rumah Tapak Jabatan Menteri ini nantinya akan dibangun dua lantai. Di lantai pertama akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga dan juga kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan juga kamar tidur anak, kata Iwan. Dia juga menambahkan, pihaknya akan terus mengawal agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas dengan target selesai pada Juni 2024. DUBES RI sebut perusahaan China siap investasi Rp180 triliun di IKN. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengungkapkan perusahaan energi China, State Power Investment Corporation, SPIC, siap berinvestasi hingga 12 miliar AS dolar atau setara Rp180 triliun, asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pria yang akrab di Sapa Tomi itu mengatakan investasi SPIC ini untuk mengembangkan energi hijau di IKN sesuai dengan konsep yang disusun pemerintah. SPIC misalnya, mereka siap mengalokasikan investasi hingga 12 miliar AS dolar untuk green energy, kata Tomi Kamis 1 Juni. Menurutnya, keseriusan SPIC untuk investasi di IKN ini tercermin dari kesiapan mereka melakukan tindak lanjut setelah menandatangani Letter of Intent, Loi. Saat bertemu dengan Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan, di titik 0, pengusaha dari SPIC misalnya menanyakan tindak lanjut dari Loi yang sudah ditandatangani. Mereka menanyakan apa selanjutnya yang harus mereka lakukan, jelasnya. Artinya, kata dia, saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan listrik Cina tersebut. Saat ini otorita IKN dinilai sedang memilah mana saja perusahaan yang bakal diproses terlebih dahulu. Selain SPIC, Tomi membeberkan banyak perusahaan yang antre untuk masuk berinvestasi ke IKN. Tomi menuturkan ada juga PT Cina Certification Inspection, CIC, yang berpusat di Singapura. Sekarang semua bolanya ada di otorita IKN. Mana dari Loi dan perusahaan yang sudah berminat yang akan diajak bicara lebih lanjut? Proyeknya apa, tempatnya di mana, berapa nilai proyeknya, apa insentif yang akan mereka terima? Pengusaha sekarang menunggu jawaban dari otorita IKN, katanya. Jokowi umumkan logo resmi IKN, Pohon Hayat. Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, akhirnya mengumumkan logo resmi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, selasa 30 Mei petang. Logo resmi itu adalah Pohon Hayat. Logo terpilih itu didesain Aulia Akbar. Yang terpilih adalah Pohon Hayat, ujar Jokowi saat mengumumkan logo IKN yang disiarkan langsung via akun YouTube Sekretariat Presiden. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar, tambahnya. Jokowi mengatakan logo terpilih itu akan menjadi identitas visual bagi IKN. Sebagai informasi, logo yang terpilih adalah yang mendapat voting terbanyak dari masyarakat. Sebelumnya, istana telah lakukan voting terhadap lima logo finalis. Adapun proses jajak pendapat itu sudah ditutup per 20 Mei 2023. Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menerangkan total setidaknya ada 500 ribu orang yang melakukan pemilihan dari lima logo IKN yang ditawarkan. Jadi yang memilih bukan presiden, kata Jokowi, tetapi rakyat. Lima logo yang dipilih salah satu itu sebelumnya telah menghiasi sejumlah unggahan akun media sosial resmi IKN sejak 5 April 2023. Pemenang logo IKN Nusantara adalah Aulia Akbar. Dia merupakan desainer grafis yang berdomisili di Bandung. Ia lulusan Itenas yang menjadi co-founder pot branding house. Pemerintah RI di bawah Kepresidenan Jokowi menargetkan ibu kota negara Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan pada Agustus 2024. Dia menargetkan upacara HUD RI pada 2024 bisa dilaksanakan di kawasan yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Srimulyani tegaskan pemerintah tetap bangun IKN di depan DPR. Menteri Keuangan, Mengkeu, Srimulyani menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga link and match. Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyeroti soal percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan proyek strategis nasional, PSN, tegasnya dalam rapat paripurna ke-25 masa persidangan V Tahun Sidang 2022 hingga 2023 di DPR, Jakarta Pusat, selasa 30 Mei. Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, TSDA. Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF, RAPBN Tahun Anggaran 2024. Setidaknya ada dua fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal erjen. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli. Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya, ujarnya, selasa 23 Mei. Serupa, anggota DPR fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Nata Kusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil, jelas Aulia. Di lain sisi, sembilan fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.